cuy wuuuh abis itu dioseng-osengkan diri nyon all in on will go yo whats up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bersama saya bokil abis bahas jindul vlog taram 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 oke guys jadi di vlog kali ini aku akan membuat menu sambal obong made in bajindul oke inilah yang ditunggu temen-temen untuk bagaimana caranya membuat sambal obong the sambal the fire artinya fire the sambal sambal obong bagaimana cara pembuatannya bagaimana tutorialnya bagaimana rasanya pasti penasaran bukan taram oke guys kita akan kita siapkan dulu bumbunya guys halo mama ma temen tau yang namanya sambal obong kalau obong sampah tau tau kan jadi hal yang perlu diperhatikan dalam membuat proses sambal obong ini jangan ditiru ini adalah agak dan yang sangat berbahaya bagaimana rasanya bagaimana prosesnya saya mah aku membutuhkan suatu sedepnya sambal obong itu gak layah ini guys gak layah tanah kita pilih layah tanah kita pilih ini ulek-ulek ya kan taram sambal obong mau hiru 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 ini korbannya nanti guys ini sambal obongnya guys bagaimana rasanya sambal obongnya bagaimana prosesnya kita siapkan barangnya dulu kita siapkan barangnya dulu mantep tuh siap oke guys beres guys wow apa yang perlu saya bantu bawang putih manel manel itu baca korea guys bawang putihnya mana ma bawang putih hei anakku senengnya bawang putih ini kita buat aduh mencolok bawangnya guys bawang putih satu ya kan gak usah banyak-banyak satu aja bawang putih satu wow ini ntar lauk spesialnya mengingatkanku saat aku proses ke korea itu guys ikan mujair oke guys oke ini banyak yang request sambal obong sambal obong oke kita buatin syaratnya kita bikin sambal obong guys bolongan ini ini sambal nyue apa-apa ini disolasi juga syaratnya kita bikin sambal obong bawang itu cabainya harus cabai hijau ya guys ya warna hijau ya lebih sedap kalau merah ntar angar rasanya kurang maknyus bawang putih satu cabainya kalau ada jawa itu jangan yang ganep jadi yang ganjil daripada kita cabai 6 lebih baik 5 itu lebih pedas oke guys ininya peralatannya ya kan ini peralatannya si iros iros ini bahasa inggrisnya the rose ya kan kita bengkokkan gini jadi harus seperti ini ya alasannya kenapa jadi ntar tepat minyak oke guys oke guys oke kita taruh tempatnya sini tanpa menggunakan tomat jadi cuma bawang putih ganjil lombok ganjil ya kan lombok ganjil sama bawang putih dan bawang putihnya satu aja jangan banyak-banyak oke kita cuci dulu uuuh mah bikin apa kamu mah wow ini ntar menu nya sama ikan ikan gora sambal obong kok dimasuknya apa sama nisar ya kan oke guys kita rasain ntar testimoninya bapak sama ibu mertua aku tak suruh testimoni gimana rasanya pak bu mantap gak ya oh iya kita cuci mantap sip oke guys wow mantap berhubung ini ntar istriku pasti ketagihan berarti ini gak ada salahnya ditambahin cabai lagi guys oke oke guys oke guys setelah udah dicuci ya geza udah dipersiapkan ikannya ikan gorengnya istriku yang menyiapkan ikannya aku yang spesialis ini udah tambahin spesialis sambal obongnya kita masukkan kita masukkan setelah kita masukkan kita kasih suatu garam garamnya kita pilih yang garam bryodium kok digoreng tuh sambal enggak 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 ingat ya sambalnya sambal yang bryodium jangan sambal berosok guys kok sambal jangan garam yang berosok seperti ini guys ini jombor sapi garamnya yang bryodium oke guys kita ulap ini sama ya bujuku emang baret guys yang bagus jadi kalau mengulap-ulap itu harus tangannya seperti ini jangan gini ya kalau gini ntar tanganmu yang ini nyelup ke sambal nanti wedangen nanti kalau kamu kukur-kukur pantat atau apa nanti akan wedangen kita kasihkan suatu yang namanya penyedap rasa ini penyedap rasa mas ini oh ini kasih sedikit aja yang penting terasa oke sekarang enggak boleh micin ma enggak boleh micin enggak boleh enggak apa oh iya dibereng guys kita ulek sambal obongnya jadi syaratnya cabainya harus hijau jangan merah bawang putihnya sedikit aja jangan banyak-banyak ntar pengar oke guys wow kita ulek nah nguleknya ini harus lembut guys kalau ini enggak lembut seperti cacahan tikus guys oke guys lembut wih mantis wow mantis guys bener siap 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 wow mantap guys oke guys kumpunya ikan aku pakai itu memang siap siap setelah itu cendok pun dimak gimana nih ibu nanti oke guys setelah itu ini udah dilumpukan seperti ini dikumpulkan seperti ini ya nah setelah dikumpulkan kita penyah sedemikian rupa biar menyerupai bundukan-bundukan ya kan ya kan seap oke nah jadi seperti ini priyan tapi seperti ini tampilannya kita gepengkan disini guys ya kan biar ntar bungunya merasok ke kori-kori yang kita inginkan guys nah oke oke setelah itu untuk untuk bahan bakarnya guys nah bahan bakarnya ini kita tidak menggunakan bensin ya guys ya bahan bakarnya kita menggunakan apa ini nah minyak minyak secukupnya oke seperti ini guys oke guys oke sip nah kita bahan bakarnya menggunakan minyak secukupnya guys oh iya yang perlu diperhatikan jauhkanlah dari tempat-tempat yang udah terbakar oke guys kasih gombal seperti ini gak perlu kita singkirkan aja gombalnya oke guys udah udah kelihatan belum kelihatan belum guys oke guys nah sip seperti ini aja kita panaskan sampai sampai apinya terbakar ya guys sampai minyak gorengnya terbakar nanti kalau minyak gorengnya terbakar udah udah bener-bener hasilnya maksimal guys mantap tunggu sampai terbakar guys ya jadi ini ini memang harus dilakukan orang-orang yang berprofesional buat temen-temen jangan ngikutin ya guys ya jadi ini makanan-makanan yang ekstrim nah tunggu sampai terbakar tunggu sampai terbakar kalau ini udah panas udah terbakar nanti minyaknya siap untuk di sambal obong kan guys wow mantap ini jadi buat temen-temen jawabkanlah dari tempat-tempat yang udah terbakar ya guys ya nah ini udah mulai-mulai terbakar guys udah mulai terbakar guys siap guys oh iya nanti kalau kalian bikin sambal obong usahakanlah ntar irusnya izin sama istri ya izin sama istri ntar ini ntar efeknya irusnya ntar gosong guys nah ini udah terbakar lihat guys terbakarnya udah maksimal guys nah inilah yang namanya sambal obong mah ini guys lihat guys ma siap ma seperti ini sambal obong mah iya kan cosh iya kan cosh wuh inilah yang namanya sambal obong guys cosh habis itu dioseng-osengkan diri nyon wih kalau boleh pasangan bro terses guys oh iya saya saya berhumpul di tasting kita cosh lagi guys Cus Cus Lagi guys Cus Lagi guys Sampai bau aroma guys Cus Lagi guys ini tinggal terakhir guys Cus Nah kalau udah terakhir kita otengan gini Nyos So what guys Wuh Wuh Anggung ini mah Wuh Inilah yang namanya sambil obong guys Asli Kasbah sindul guys Sambil obong Oke guys Berhubung ini masih panas Jauhkanlah kepada anak-anak kecil Waw Mantap Giam 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 Oke guys Sambil obong udah selesai Ntar gimana kita kolonernya Kita reaction video ke ibu Ibu itu nama berapa? Kita reaction video ke ibu-ibu mertubah Gimana rasanya ibu gak bakal bohong Oke guys Thank you Tunggu reaction videonya guys Oke guys Alhamdulillah Saatnya kita merasakan Sambil obong Bismillahirrahmanirrahim Dengan lauk seadanya guys Aku kalau melihat ekor segini besarnya Teringat saat aku ngogoh iwak di Korea guys Ngogoh iwak Ayo kita makan Incipin man Incipin man Incip man tem Reaction video Gimana rasanya Guys Begitu lovers Nikmatin sambil The fire Oke Siap Nah Aku tidur lah ya Testimoni ya Ikan sama sambil obong Testimoni Jujur gimana rasanya Jujur Ayo Jujur Ini gak settingan guys Jujur Udah enak Koyok ya Lagi usah nih aku Rang tahun selama rang tahun Rang tahun rabi Pancaturu Lagi ngerti ini Sambil obong Bagaimana kasih Bagaimana yuk Bismillah Kira-kira-kira Ma'am 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 Ayo coba ma'am Testimoni Jalap ini sambil ini ma'am Test ma'am Kita tulang ya Pancaturu ya Test, Testimoni Ini jujur Ini gak rekayasa Kalo enak-enak Ngomong enak Kalo enggak Ngomong enggak Ikan sama sambil doang Gimana rasanya Jujur Gak boleh bohong Bosa Enak Rasanya Asin-asinnya enak Lombok hijurnya terosot Terus Sangit-sangit aja Kalo enak Kata-kata aku yang tak incer gue Sangit-sangit Jadi ada kasih Sangit-sangit 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 Yang ngilat Pihah-pihah Anggir 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 Tenang Gue coba Mau kan Ustak ingin ibu Testimoni ibu Gaya video Testimoni sambil obong Ya Bu Setahun masak sambil ini loh Sama bertahun-tahun Jadi ibu rumah tangga Masak Penatif Masak ini Dereng Siap Terong Pak Bapak Terongnya tak Nambah ini ya Terong 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 sama sambil Gimana rasanya Menurut zaman nilai-nilai gimana Pestatus Bapak Anggir Masak Bertahun-tahun lagi ngerti ngasaknya ini ya Sa umur-umur sama dia Gimana 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 Enggir Pengen beli Nani pak Semen le Ayo 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 Oke guys gitu dulu ya kerja Aku mau melanjutkan Kenikmatan Yang tak tertandingi guys Sambil obong Lomba ijuh With sego punel oke Terimakasih buat teman-teman Telah menonton Jangan lupa berkarya Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan Dalam membuat campel obong Jauhkanlah dari anak kecil, hindarkanlah Dari barang-barang yang mudah terbakar Oke, sukses for you, thank you for what Thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 guys